Intro Sekarang masih di kursi fitnah atau fakta Karena banyak hal yang ingin kita tanya kepada Siti Badria Apakah dia orangnya jujur? Apalah danya? Atau penuh kepalsuan? Haa Fitnah atau fakta Siti Badria? Jawab dengan jujur ya Bahwa kamu sendiri sadar bahwa suara kamu itu pas-pasan Fitnah atau fakta? Kata siapa? Kamu sadar? Sadar sih Berarti fakta ya Kalau fitnah jawabannya berarti kamu gak sadar Kalau suaranya pas-pasan Kalau fakta berarti kamu sadar Tetap boldnya adalah suara kamu pas-pasan Pas-pasan bu Emang begini? Ya begini adanya Oh iya sih Oh iya yang penting rejuki bagus ya Loh yang rejuki saya banyak hal ambil lah kan Fitnah atau fakta Siti Badria? Oh kisah mengenai kelahiran dirimu itu sangat unik Yaitu kamu lahir ketika ibu Kamu lagi nyetrika Kemudian kesetrum Lahirlah Fitnah atau fakta? Ya bener Jadi gue Jadi gue kayak Apa ya Jadi aku tuh kayak anak yang tidak diinginkan sebenarnya Masa sih? Lagi nyetrika Ketetrum gak keluar Iya kan? Keluarnya saat itu langsung kontraksi gitu? Iya katanya gitu Udah saatnya lahir belum sebetulnya? Belum katanya Katanya gue gak sih Aku sih gak tau Settingan Setingan Kalau gila Kalau gila settingan lu Jangan-jangan settingan kali ini Beneran Beneran serius Katanya lagi nyetrika Jadi kenapa nama kamu Siti Badria? Bukan sitrikaan Harusnya nama sitrikaan dong Oh kenangannya ada ya Kenangannya ada ya Oke baiklah lanjut Fitnah atau fakta? Siti Badria Bahwa emak kamu itu Menganggap pacar kamu itu Ya cuma Fahmi Bahkan ibu kamu tidak setuju Kamu pacaran dengan James Karena membuat kamu makin jarang menjenguk emak Fitnah atau fakta? Fitnah Karena nyampai sekarang Mas Bapak udah nganggap Fahmi adalah Saudara Oh gitu kan Terus kalau untuk James James Ngebuat aku jauh Eh emang siapa bilang Saya percara nama James sih Saya emang artis pak Acemahnya mau diambil Siti 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 Kalau untuk James Bilang ngejauh dari emak Kayaknya Alhamdulillahnya enggak ya Karena Jadi kamu jarang jenguk emak Itu bukan karena James Bukan karena memang Jadwal aku tiap hari Ada terus Kalinya libur Itu Kayak pagi Ke sore Gitu Nanti malamnya Saya emang artis pak Coba kita dengarkan Curahan hatinya Emaknya Siti Badria Berikut ini Kita lihat Yuk Pak Ani Enggak ada kan Ada Assalamualaikum Silahkan Masih Katanya punya pacar Kok emak belum dikasih tau Gitu Nenggak pulang-pulang Emak mau ke Jakarta Kayaknya Kagak pernah ngomong Iya emak ke Jakarta Enggak pernah Terus Pas gitu Sekarang Neng punya pacar Kalau bisa Kasih tau keluarga dulu Nah ada Kan fotonya ada jalan-jalan ya Tanpa sementongan kita Itu pak gak seneng Namanya jalan-jalan Kan berpergian Gitu Tanpa Kalau emang dia kerja Enggak apa-apa Dia kerja Kalau kerja Enggak apa-apa Itu kan jalan-jalan Bahwa laki-laki itu Belum dibasa Karena apa Mau bawa anak kita Tanpa permisi Iya itu Itu belum dewasa Eh Sibat Kamu udah pernah nonton Belum ini Apa Mak bapak kamu Dengucur hati Belum Belum Emang kamu belum Mengenalin James ke Mak bapak Belum Karena memang kan Aku Apa Menganggapnya ya Ya masih berjalan aja Gitu Belum untuk serius Gitu kan Kalau untuk kemarin Fahmi kan Memang kita Udah Udah lah Serius gitu kan Orang tuanya pun Udah saling kenal Kalau untuk yang sekarang Maksudnya Ya ntar-ntar aja dulu Gitu Tapi kamu kalau Kalau misalnya tadi Harapannya bapak Kan harapannya bapak gini Ya kalau ada anak laki Mau ngajak pergi Anak kita Ijin dulu dong Amat kita orang tuanya Gitu gimana Sebenarnya sih itu Bukan ngajak pergi Jadi aku lagi syuting Gitu kan Dia dateng Dia dateng Gitu Aku lagi syuting Dia dateng Terus aku lagi liputan Dia dateng Gitu Kayak gitu sih Sebenarnya bukan dia yang ngajak pergi Gitu Jadi Janjian gitu Ketemu dimana Gitu Jadi bukan Kamu sebenarnya Lagi jalan-jalan Kalau jalan-jalan aja bisa Kalau jangguk emak bapak Gak bisa Jadi Eh gak kakak ini Mbak bapak kamu lagi nonton Kamu bilang apa Kapan mau ketemu Mbak Hari ini Hari ini aku janji mau pulang Hari ini mau janji mau pulang Tapi Ya gitu Besok kan aku ke Bandung nih Jadi cuma Pulang besok pagi Langsung balik lagi ke Bandung James kapan dibawa ketemu Mbak ntar aja dulu Kan Masih berteman Deket Eh Bawang-bawang-bawang Eh sebenarnya kamu itu Berteman deket Ngomong berteman deket itu Karena kamu takut Apa Karena apa Oh udah ada yang mau ngomong Oh ada Halo 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 Emang gue Itu emang gue Emang gue Iya kan Halo Halo Iya ini bener emangnya sih Mbak Betul Mbak Oh betul Aduh Mbak Mbak Ibu Mbak Mbak katanya lagi sakit Iya Mbak Lagi sakit apa Oh Mbak Karena apa sih Kepalanya sakit Iya Dadanya sakit Karena apa Kakinya sakit Kakinya juga sakit Kakinya kangen Mbak Sama anaknya Oh kangen sama anaknya Ini anaknya ada disini nih Mbak Mau apa Mau disampaikan buat anaknya Lagi ada disini nih Mbak Iya Mbak Kangen banget Iya Mbak Apa Udah berapa lama sih Mbak Kalau sayang Mbak kangen banget Mbak udah berapa lama sih gak ketemu Sibat Mbak Dari habis lebaran Mbak Oh dari habis lebaran Mbak Mbak iya Mbak melebay Kemarin ketemu lebaran apaan Kemarin apaan Mbak Mbak ketemu sebentar Mbak Tuh sebentar Mbak emak maunya gimana Kalau ketemu tuh gimana Mbak Maunya gini Maunya Iya Mau ngekepin Apa Mau nyuapin Mau ngekepin Mau nyuapin Mau meluk Mau meluk Mau nyium Mbak Mau nyium Gitu Sibat Mbaknya tuh mau Mau klonan lagi ya Mbak Sibat ya Walaupun udah gede Tapi buat emak ini tetap anak kecil Yang perlu dipeluk-peluk disayang-sayang Nah Sibat mau ngomong apa sama Mbak Iya Mbak Iya sayang Kan tadi udah telponan Mbak nih udah janji hari ini pulang Cuman nih gak bisa lah Mbak Besok nih ke Bandung kan Mbak nih Kalah Mbak Sakit Mbak jangan Mbak bapak jangan mikir apa-apa Neng di Jakarta ya Neng di Jakarta nyari uang Neng kerja Iya ya Pagi ke pagi lagi Mbak cuman kangen Iya Mbak Mbak kan kangen banget Pengen meluk Neng Neng juga kangen Nanti insya Allah Mbak ketemu sama Neng Mau Mau apa Mbak Mau melakukan apa Mbak Kalau ketemu nanti Mau dipeluk Mbak Mau dipeluk Iya Mbak mau dibawain apa sama Neng nanti Enggak usah Enggak-enggak Pengen apa-apa Mbak Pengen Neng aja dateng ya Cuman pengen Neng aja Pengen meluk Pengen kepit Udah lama Enggak nyuapin Mbak Mbak pengen kenalan juga gak Sama cowok yang lagi deket Sama Sibat Mbak Sama cowoknya Iya Kalau itu Mbak Terserah Sibat aja nanti Mbak sekarang lagi kangen sama Sibatnya Kangen aja sama Sibat Iya 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 Kalau Bapak sehat Mbak Bapak Kalau Bapak Alhamdulillah Sehat Mau ngomong sama Bapak Neng Enggak Nah salam aja buat Bapak Sama Mbak aja Apa sih Mbak Yang paling dikangenin lagi Sama Sibat Selain pengen meluk Pengen Yang paling emak kangenin Mbak Iya iya Dia tuh anaknya Segala-gala Buat emaknya Mbak Iya Makanya ini kangen banget Kangen Setiap malam Mbak tuh gak bisa tidur Hmm Oke Sibat Ini kan mumpung Kita juga pengen tau Seperti apa sih Kalau Sibat ini mengungkapkan Perasaan sayang buat emak Silahkan Mak Sibat disampaikan buat emaknya Iya Ini sayang banget semamu Iya makasih sayang Bapak Kalau nih gak sayang Neng bakalan kerja terus-terusan Dari pagi ke pagi lagi Buat emak bapak Ngebahagian emak bapak Maaf kalau nih belum pulang-pulang Yang ada emak bapak yang ke rumah Dan belum bisa kesana Karena Ini emak sama bapak yang ke rumah Aku bukan aku yang pulang Karena aku mikir ya Ya supaya besoknya Aku bisa kerja lagi gitu kan Daripada aku pulang kesana Habisin waktu di jalan Gue bilang gitu Maafin Neng Neng udah jadi anak yang gak bener Gue suka sama emak Enggak gitu ya Mungkin Ya emak cuman kamu Belum juga dicintai juga selalu Maafin Neng Selalu dohin Neng Keluarga semua Di luar emak Iya Keluarga sayang banget Sama emak Pasti Emak Nanti insya Allah Ketemu sama Sibat ya hari ini Mak cepat sembuh ya emak ya Malam ini mau pulang ya Ya emak Makasih ya Cepat sembuh salam buat bapak ya emak ya Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih juga Ya Kalau anak-anak memang Biasanya kalau dalam masa produktif gitu Kita kadang-kadang ingatnya kerja Kadang-kadang suka lupa gitu Ada orang tua yang Kangen banget Apalagi Sibat ini belum Belum menikah belum punya anak Belum Bukan nikah-bukan nikah kemarin gak jadi Jadi barangkali masih belum tahu Gimana rasanya Kangennya setengah mati Sama anak sendiri Tapi gak apa-apa ya Nanti malam kan ketemu Oke Jangan kemana-mana pemirsa Kita masih ada bintang tamu lainnya Yang akan kita rumpiin Tetap di rumpi Nanti malam kan Terima kasih Terima kasih telah menonton!